kenapa gitu kan kenapa bisa seperti ini gitu kan hal ini guys kalau ada di Indonesia itu beda kalau di Malaysia pemerintahannya itu lebih mementingkan rakyatnya lebih mementingkan kenyamanan dan fasilitas rakyatnya kalau di Indonesia kalau seperti ini udah beda dan lain halnya sudah lain macam sudah nanti jadinya guys ya pasti ujung-ujungnya cuan tapi kalau di Malaysia oh my god kok bisa seperti ini pemerintah Malaysia ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah like videonya oke sebelum menonton video ini like dulu lah guys please like dong ya kan semoga bisa tembus seribu like nah kemarin itu ada satu video yang tembus seribu like saya happy banget sih guys ya ketika banyak orang yang nonton itu sebenarnya lebih daripada seribu, dua ribu, tiga ribu, lima ribu gitu kan tapi kenapa like-nya itu pelit banget please dong di like guys oke tanpa berlama-lama kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya pengalaman baru yang dialami oleh seorang vlogger ya dari Indonesia ini guys ya dia mengalami hal ini di Malaysia tanpa berlama-lama ini membuat kita penasaran sekali jadi tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya supaya tidak terjadi beda persepsi ya guys ya nah jom kita simak videonya guys let's go selama perjalananku beberapa kali ke Malaysia aku bisa bilang ini trip yang cukup mengesankan bukan cukup tapi sangat mengesankan dan kasih aku banyak pelajaran dan aku juga kunjungi beberapa tempat yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi aku ke Malaysia bagian timur juga karena kan orang-orang kalau yang aku bilang orang-orang orang Indonesia ya kebanyakan kalau jalan-jalan ke Malaysia mereka perginya ya ke semenanjung kan kecuali orang-orang yang ada di Kalimantan mungkin ada yang pergi ke kucing dan segala macam so ada banyak hal yang jadinya aku tahu setelah tripku kali ini dan semoga aja ini bisa berguna juga buat kalian-kalian yang mau ke Malaysia dan untuk orang-orang Malaysia, kawan-kawan Kak Malaysia kat sini bila ada salah-salah info yang saya bagikan ataupun yang saya kongsikan so tolong please correct me if I'm wrong yang pertama itu yang bikin aku lumen terkejut juga ketika pergi ke Malaysia coba main pergi ke utaranya dekat Kelantan mungkin kalian pernah dengar kerajaan Kelantan gitu aku pergi ke situ sebenarnya apa karena aku pengen lihat perbatasan dua negara karena aku suka banget perbatasan negara nggak cuma negara yang kayak provinsi aja aku suka banget aku perginya yang ke di rantau panjang sama sungai Kolo itu kan dekat banget cuma dipisahin sama sungai dan yang bikin aku sedikit wow gitu yang kayak terpegun atau yang kayak terkagum-kagum pas aku pulangnya kalau perginya kan aku naik pesawat dari Kuala Lumpur pulangnya aku naik bus dan di jalan itu aku nggak ngerti kok nggak ada dia kan masuk tol gitu ataupun highway lah kita bilangnya nggak ada tep-tep gitu kan harusnya setiap gerbang tol itu kan kita tepat untuk bayar gitu kan nah ini aku lihat kok nggak ada dan juga gerbang tolnya nggak ada jadi aku heran ini sebenarnya tol atau bukan aku tanya sama orang yang di sampingku di orang Malaysia dan dia bilang ini dibilang highway juga bukan highway tapi expressway mungkin bisa dibilang seperti itu kalau di Indonesia mungkin macam jalan bypass mungkin tapi nggak bisa juga sih karena kalau jalan bypass di Indonesia itu kurang bypass sebenarnya ya karena banyak rumah-rumah juga nggak beraturan kemudian orang gampang masuk sana sini tapi kalau ini yang aku bilang ini ya jalannya seperti tol jalan tol tapi aku kurang pasti juga sebenarnya bedanya apa karena itu memang udah kayak tol oh bedanya cuma kalau di tol itu kan kita benar-benar nggak bersinggungan sama pemukiman gitu kan tapi kalau ini kita bakalan tetap ngeliat ada beberapa pemukiman gitu di pinggir jalan tapi ini nggak mengganggu arus leluntasnya gitu karena dikasih jalan khusus jadi tetap aja rasanya kayak di jalan tol dan jalannya mulus banget lebar banget kayak jalan kota itu kan nggak bayar ya ini berbayarkah atau nggak karena aku nggak ngeliat ada tab untuk bayarnya dan dia bilang itu gratis dan panjangnya itu yang kayak sampai 300 km wah 300 km yuk kalau di Indonesia udah bayar tuh iya kan buat aku ya aku pribadi dari Indonesia ini and good job untuk pemerintah Malaysia aku bisa apresiasi ya dalam hal infrastruktur jalan tapi gratis sebagus itu gratis gitu ya sayang kalau aku mah makalan aku jadiin komersial itu hal yang pertama yang tambahinmu sama aku kan dan sekaligus bikin aku sedikit shock sebenarnya dan yang kedua itu banyak bahasa daerah kita kan mikirnya kalau di Malaysia ya bahasa Melayu lah gitu kan orang disini rata-rata kan berbahasa Melayu ditambah dengan dua bahasa lain seperti bahasa Tamil atau bahasa Hindi sama bahasa Mandarin kan bahasa Hokkien juga disini dipakai tapi yang aku maksud bukan bahasa-bahasa itu ya tapi bahasa daerah macam kalau kita nih kalau aku kan dari Sumatera aku orang Batak di daerahku di Batak sendiri aja masih beda-beda gitu kan bahasa antara Batak satu sama Batak yang lain nah di Malaysia itu juga ternyata punya banyak bahasa yang mereka bilangnya nggak bahasa malah kalau di Indonesia itu kita bilangnya bahasa tapi kalau orang Malaysia itu bilangnya logat kalau kita kan logat beda ya kalau kita logat kan ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia tapi logat daerah misalnya Batak kalau aku kan atau logat Sunda gitu tapi kalau mereka logat itu seperti bahasa di kitanya karena aku bisa bilang itu beda loh ada beberapa kata yang tetap nyangkut ya cuman nggak bisa komunikasi antara bahasa yang ini sama bahasa yang satunya contoh orang-orang di Kuala Lumpur kan pakai bahasa Melayu itu mungkin bahasa Melayu standar yang dipakai di televisi dan di nasional ya kemudian pas aku pergi ke Kelantan itu bahasa mereka bahasa Melayu tapi bahasa Melayu Kelantan yang aku sama sekali nggak ngerti ada beberapa kata yang aku ngerti cuman kalau misalkan mereka full pakai bahasa Kelantan bahasa Melayu Kelantan seriously I'm totally lost kemudian hal yang ketiga yang bikin aku ini cukup mengembirakan kalau buat aku ya karena ada banyak lagu-lagu Indonesia yang diputar di sana diperkenalkan iya memang kita udah tahu ya kalau lagu Indonesia itu lebih populer dibandingkan lagu Melayu Malaysia itu kita nggak bisa debatkan lah karena memang udah begitu keadaannya tapi aku nggak mikir sepopuler itu gitu loh dan juga aku mikirnya oh oke mungkin yang mereka tahu cuman Rosa ataupun mereka sebutnya Dato'Rosa kemudian Agnes Mo atau Judika gitu atau artis-artis lain yang udah lumen senior gitu kan dan aku nggak pikir kalau artis-artis yang muda semacam Anggi Marito gitu yang aku pas naik taksi gitu kan dan si super taksinya itu putarin lagu itu jadi aku ngerasanya ini bukannya lagu Indonesia ya iya dia bilang aku suka lagu ini gitu wow I'm so proud gitu sebagai orang Indonesia bahwa lagu-lagu kita itu bukan cuman terkenal tapi cukup terkenal di negara lain di Malaysia khususnya ya ini tuh nggak cuman di Kuala Lumpur ya sampai yang kayak aku bilang di Kelantan itu bahkan di mallnya di pusat perbelanjaan itu diputarin lagu yang aku tak punya bunga lagu siapa tuh pokoknya lagu orang Indonesia lah aku tahu itu sering didengarin diputarin di Indonesia makanya aku ngerasain kayak wow sampai ke ujung-ujung Malaysia pun masih ada lagu-lagu Indonesia dan you know what aku juga pergi ke Malaysia bagian timur yang berbatasan dengan Kalimantan itu di situ juga banyak lagu-lagu Indonesia yang diputarin dan aku juga melihat anak-anak muda di sana kayak nonton TikTok ataupun sosial media segala macam dan mereka nontonnya dari konten-konten Indonesia juga sebagian kalau kita kan jarang banget kita nonton konten dari Malaysia ataupun dengerin lagu Malaysia ada-ada juga tapi nggak sebanyak orang Malaysia yang dengerin lagu ataupun konten-konten dari konten-konten dari Indonesia so sekali lagi aku sangat bangga sebagai orang Indonesia kemudian hal yang terkait itu banyak makanan dan produk di Indonesia ya ini sekali lagi ya mungkin sama kayak lagu tadi kita udah tau lah kalau produk Indonesia ya pasti adalah di Malaysia ataupun di Singapura dan negara-negara tetangga tapi aku nggak mikir ataupun nggak ngebayangin sebanyak itu bahkan hal-hal yang you know yang rasanya ah nggak mungkin lah ini sampai masuk ke Malaysia rupanya masuk sampai ke Malaysia yang kayak Pop Ice itu juga dijual di Malaysia dan itu nggak mulai dari warung-warung kecil sampai ke supermarket itu ada produk-produk di Indonesia dan lagi ya nggak cuma di di Semenanjung ataupun di Kuala Lumpur sampai ke atas perbatasan sampai ke Malaysia Timur juga banyak produk-produk Indonesia dan juga makanan-makanan dari Indonesia makanan yang aku bilang ini nggak cuma let's say makanan nasi padang gitu kan nasi padang lumayan terkenal tapi yang kayak makanan-makanan dari Jawa makanan dari daerah-daerah lain disana walaupun aku bilang tadi pergi ke daerah utaranya sekalipun masih tetap nemuin makanan-makanan dari Indonesia jadinya ya aku nggak punya kesempatan untuk mencicipi makanan lokal karena udah digempur sama makanan-makanan Indonesia dan aku ngerasa yaudah aku makan-makanan Indonesia aja gitu kan kemudian hal yang kelima yang menambah pengetahuanku pas trip aku ke Malaysia ini aku dapat satu kata baru sebenarnya nggak satu kata cuman banyak banget kata cuman ini satu kata yang yang pertama kali yang aku pelajari pas trip aku ke Malaysia ini yaitu jejantas jejantas itu jembatan kan aku asking direction gitu kan sama petugas hotelnya terus dia bilang lurus saja lepas itu ada jejantas kamu naik saja jejantas? dia bilang kayak jejantas apa? jejantas tandas gitu kan apa tapi ternyata terus dia bilang jembatan dia bilang setelah itu oh oke kenapa nggak bilang jembatan aja kenapa harus bilang jejantas gitu kan ternyata jejantas ini adalah istilah untuk penyeberangan khusus orang mungkin di Indonesia semacam semacam JPO gitu kan jembatan penyeberangan orang dan selain itu sebenarnya banyak banget hal-hal ataupun bahasa kosa kata yang aku pelajari selama tripku ke Malaysia ini keren oke udah selesai videonya dan itulah tadi ya ges ya ternyata ya banyak pengalaman baru yang dialami oleh Bang Alan Lubis ini ya ges ya termasuknya istilahnya ya jalan tol disana 300 meter 300 kilo tapi gratis tapi itu bukan jalan tol gitu oh my god kalau disini tuh udah bayar guys kalau 300 kilo sama kayak solo Surabaya gitu kan oh my god ternyata kayak gitu ya ges ya kemurah hatian ya daripada pemerintah Malaysia itu sendiri kepada rakyatnya gitu kan wah mantap sih udah istilahnya ada subsidi gitu kan banyak banget gitu kan terus harganya juga murah-murah disana ya kan lebih murah lah daripada Indonesia gitu kan tapi pemerintahnya itu juga masih memberikan fasilitas-fasilitas gratis yang menunjang ya untuk kenyamanan rakyatnya itu sendiri dan disini juga abangnya tadi mengatakan bahwasannya banyak kosa kata kosa kata baru yang dipelajari kalau dikelatik itu ya ges ya kalau film klatik itu kan Bang Zuki kalau tak silap ya Bang Zuki banyak sangat lah satu lagi apa itu itu kalau cakap memang macam tu lah kita kalau cakap tu kalau tak ada subtitle memang macam tak faham sebab orang klatik itu memang macam tu dia cakap memang Melayu klatik itu beza sikit dengan Melayu Kuala Lumpur lah Melayu yang lain-lain tu kan apalagi ada bahasa daerahnya aduh 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 ya kan ah itu ges ya dan ada lagi satu ya bahwasannya kita bangga nih ya kita bangga sebagai orang Indonesia dan juga mengucapkan terima kasih buat orang-orang Malaysia yang senantiasa lah dari kemarin juga di kontennya Bang Jeremy Paulin itu yang vlognya teman-teman kita lihat bahwasannya mereka sangat-sangat menikmati musik ataupun lagu-lagu yang ada yang dari Indonesia seperti itu ya ges ya di mall-mall di restoran semuanya lagu Indonesia Bang Jeremy saja sampai kaget gitu abangnya juga sampai wow sampai ke ujung Malaysia pun itu disetelnya lagu Indonesia wow bangga sih guys sama produk-produk pop ice produk apa ya makanan ataupun minuman ringan itu sampai juga ada disana oh my god keren sih guys asli itu membuat kita itu kayak bangga sih gitu wow jadi memang kalau kita lihat ya daripada pengalaman abangnya tadi itu sangat-sangat membanggakan sekali ketika istilahnya lagu-lagu kita musik-musik kita didengarkan di seluruh Malaysia mungkin seperti itu ya guys ya nah itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai dan jangan lupa like share komen dan subscribe doakan saya semoga bisa secepatnya sampai ke Malaysia guys ya sebentar lagi sepertinya ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pak Bindu Tudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati